Intro Selamat datang kembali di dalam acara Kebahagiaan Sejati Di dalam acara ini, saya ingin mengajak Anda untuk membaca bersama-sama dari buku Kebahagiaan Sejati Sebuah buku yang dapat menuntun kita, mengenal Tuhan yang lebih dekat Dan merasakan kebahagiaan sejati yang Tuhan telah siapkan dalam kehidupan kita Sebelum kita memulai untuk membaca buku ini Saya ingin mengundang Anda untuk mengambil buku ini apabila Anda di rumah Anda Atau Anda juga bisa mengajak keluarga Anda untuk mendengarkan dan membaca buku ini bersama-sama Sebelumnya, mari kita berdoa Bapak di surga, pimpin kami Tuhan dalam hidup ini Pada hari ini, untuk melakukan gendak-Mu Bukakan mata kami Tuhan Berikan kami rasa haus dan lapar untuk mengenal Engkau Biarlah namamu ditinggikan, dipermuliakan melalui setiap hal yang kami katakan Setiap hal yang kami lakukan Agar Engkau nyata dalam hidup kami Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Saat ini kita akan masuk ke dalam bab ketiga dalam buku Kebahagiaan Sejati Bab ketiga berjudul Pertobatan Mari kita baca Bagaimana agar seorang manusia dapat benar di hadapan Tuhan Bagaimana orang berdosa itu dapat dibenarkan Bagaimana caranya Hanya melalui Kristus kita dapat rukun dengan Tuhan Dengan kesucian Tapi bagaimana kita bisa datang kepada Kristus Banyak orang yang menanyakan pertanyaan serupa Sebagaimana ditanyakan juga oleh orang banyak kepada Pada hari Pentecostal Mereka bertanya kepada Rasul Petrus Di saat dosa mereka ditunjukkan Mereka berseru Apa yang harus kami perbuat Jawab Petrus yang pertama ialah Hendaklah kamu bertobat Dalam kisah 2 ayat 37 dan 38 Definisi pertobatan Kita harus mengetahui ini Apa sih definisi dari pertobatan Dikatakan Pertobatan termasuk penyelesalan akan dosa Dan berpaling daripadanya Kita tidak akan meninggalkan dosa Kecuali kita melihat betapa jahatnya Dosa-dosa itu Sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita Tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya Di dalam kehidupan Oleh karena itu definisi dari pertobatan Bukan hanya datang kepada Kristus Lalu meminta ampun Lalu Yesus mengampuni kita Pertobatan adalah di saat kita melihat dosa Kita membencinya Kita meninggalkannya Dan tidak melakukannya lagi Dosa yang pernah kita lakukan dulu Yang kita tinggalkan Di titik itu kita bisa mengatakan Bahwa kita telah bertobat Bahwa kita telah diampuni Anda bisa bayangkan Jika dulu Dulu Di saat saya masih melakukan kegiatan dan kebiasaan buruk saya Setiap malam saya berdoa minta ampun Nah kan kebiasaan saya Anda bisa bayangkan apa yang dipikirkan oleh para malaikat Atau bahkan Yesus sendiri Tiap malam saya berdoa Tuhan tolong ampuni dosa saya yang ini Besok saya berkata lagi Tuhan tolong ampuni dosa saya yang ini Dosa yang sama diulangi minta ampun terus tiap hari Memang betul kita harus minta ampun Tapi di tengah di saat kita minta ampun Kita minta juga Sebuah rasa Untuk membenci dosa Sebuah kekuatan Untuk bisa meninggalkan itu selama-lamanya Banyak orang gagal memahami apa sesungguhnya Arti dari pertobatan Banyak orang merasa sedih Karena mereka telah berbuat dosa Dan mengadakan pembaruan secara lahiria Karena mereka takut Perbuatan salah yang mereka lakukan Akan membawa bencana Kepada diri sendiri Mereka meratapi kesengsaraan Melebihi dosa itu sendiri Demikianlah duka yang dialami oleh Esau Ketika hak sulungnya hilang untuk selama-lamanya Inilah yang dirasakan oleh Bileam Di saat malaikat berdiri di tengah jalannya Membawa pedang Dia takut Akan kematian Bukan takut Akan Melanggar perintah Tuhan Di saat pedang itu terhunus Dia mengakui kesalahannya Supaya nyawanya jangan binasa Tapi itu bukanlah Pertobatan sejati Pertobatan sejati bukan karena Bukan kita berhenti melakukan sesuatu Karena kita takut akan akibatnya Bukan kita berhenti merokok Karena kita takut akan kena kanker Tapi kita melakukan itu Karena kita sayang kepada Tuhan Karena kita tidak mau lagi menyakiti Tuhan Pengakuan terdorong oleh rasa bersalah Dengan kekhawatiran akan hukuman yang dahsyat Dan pandangan yang menakutkan atas penghukumnya Namun pertobatan seperti ini Tidak berakar dalam Semua ratapan semacam ini Hanyalah akibat-akibat dari dosa itu Tapi bukan karena berduka cita Atas dosa itu sendiri Amsal 24 Ayat 16 Sebab tujuh kali orang benar jatuh Namun ia bangun kembali Sebab tujuh kali orang benar jatuh Namun ia bangun kembali Sebab tujuh kali orang benar jatuh Namun ia bangun kembali Amsal 24 Ayat 16 Tetapi orang fasik akan Robo dalam bencana Amsal 24 Ayat 16 Lalu bagaimana pertobatan yang sungguh-sungguh Apa yang harus kita lakukan Disini dikatakan Tetapi apabila hati menyerah Kepada pengaruh roh kudus Maka hati nurani Akan dihidupkan Dan orang yang berdosa Akan melihat hal-hal yang dalam Dan kekudusan dari hukum Tuhan yang suci Dasar pemerintahan Tuhan di surga Dan dunia Diat kita melihat efek dosa Betapa jahatnya dosa itu Dan kerinduan kita untuk disucikan Dan dipulihkan dalam hubungan dengan surga Inilah yang harusnya menjadi dasar Dari pertobatan yang sejati Doa Daud Setelah kejatuhannya Menggambarkan Sebuah duka cita yang sejati Atas dosa itu Dikatakan pertobatan yang jujur Dengan hati yang tulus dan dalam Padanya tidak ada usaha Hendak meringankan kesalahannya Tidak ada keinginan melarikan diri Dari hukuman yang mengancam Dia menyadari betapa jiwanya begitu kotor Dia benci terhadap dosanya Bukan saja keampunan yang diminta Tapi juga hati yang bersih Inilah yang dilakukan oleh Daud Di saat dia menyadari Dilanya berdosa Dia bukan hanya minta ampun Dan agar dia bisa keluar dari Akibat dari dosa Tapi dia juga meminta Hati yang bersih Agar dia tidak lagi melakukan Dosa dan kesalahan yang sama Kita mengetahui bagaimana Daud Mengambil istri orang lain Sebuah dosa yang sangat-sangat menyedihkan Yang mungkin seringkali terjadi Di lingkungan daerah di mana kita tinggal Tapi Anda ingat Di hari-hari terlakir dari kehidupan Daud Di saat tubuhnya terasa dingin Tua-tua Israel memanggil perempuan Untuk menemani Daud Tapi Daud sedikitpun Tidak menyentuh wanita tersebut Inilah pertobatan yang sejati Dia sama sekali Tidak membiarkan dirinya Untuk jatuh dalam dosa Dan kesalahan yang sama Walaupun pada saat itu Keadaan sepertinya mengizinkan dia Untuk melakukan itu Namun firman Tuhan mengatakan Bahwa pertobatan semacam ini Di luar kemampuan kita Untuk memenuhinya Itu dapat diperoleh hanya dengan Kristus yang sudah diangkat ke atas Dan telah memberikan segala karunia Kepada manusia Pertobatan itu sendiri Adalah anugerah dari Tuhan Pertobatan yang sesungguhnya Yang di dalam hatinya membenci dosa Dan rindu agar hatinya disucikan Masmur 127 Satu Jikalau bukan Tuhan Yang membangun rumah Sia-sialah usaha orang Yang membangunnya Jikalau bukan Tuhan Yang membangun rumah Sia-sialah usaha orang Yang membangunnya Jikalau bukan Tuhan Jikalau bukan Tuhan Yang membangun rumah Sia-sialah usaha orang Sia-sialah usaha orang Yang membangunnya Jikalau bukan Tuhan Yang mengawal kota Sia-sialah para pengawal Berjaga-jaga Masmur 127 Ayat pertama Justru disini banyak orang yang tersesat Karena mereka gagal menerima pertolongan yang ingin diberikan oleh Kristus Mereka mengira bahwa mereka dapat datang kepada Kristus Mereka mengira bahwa mereka tidak dapat datang kepada Kristus Sebelum mereka bertobat Padahal seharusnya kita datang kepada Kristus Apadanya membawa segala beban kita Dan meminta hati yang disucikan Karena hanya orang yang hancur hatinya Akan dapat merasakan perlunya Seorang juruselamat Tapi haruskah Tetapi haruskah Orang berdosa menunggu Sampai dia telah bertobat Sebelum dia menerima Kristus Alkitab tidak mengajarkan Bahwa orang berdosa harus bertobat Sebelum dia menghargai undangan Kristus Yesus mengatakan dalam Matthew 11 ayat 28 Marilah kepadaku Semua yang letih lesu Dan berlurung berat Aku akan memberikan kelegaan Kepadamu Yesus tidak menunggu kita Sampai kita suci dulu Baru kita bisa datang Yesus menunggu kita Apa adanya Terlebih lagi Kita tidak dapat bertobat tanpa Kristus Yang menyadarkan hati nurani Dan kita tidak dapat diampuni Tanpa Kristus Lalu bagaimana Saya bisa yakin Bahwa kita dapat menang Melawan dosa Kristus Kristuslah sumber Setiap dorongan yang benar Dialah satu-satunya yang dapat menanamkan Di dalam hati kita Sifat untuk melawan dosa Jadi hanya Kristus Yang dapat menanam di dalam hati kita Sebuah kerinduan Untuk mengalahkan dosa Setiap keinginan akan kebenaran Dan kesucian Setiap keyakinan Kesadaran akan dosa-dosa kita sendiri Itu adalah bukti bagaimana Roh Kristus bekerja Maka dari itu Hatinya akan dilambutkan Hatinya akan hancur Dan penyesalan Akan timbul Di dalam jiwa Kristus berkata Mintalah kepadanya Supaya diberikan pertobatan Untuk menyatakan Kristus padamu Di dalam kasihnya yang tak terbatas Dalam kekudusannya Yang sempurna Mungkin seringkali kita Membanggakan diri Seperti yang dilakukan oleh Nicodemus Seorang imam Seorang rabi Seorang ahli taurat Yang sangat-sangat dihormati Dia berpikir Bahwa kehidupannya sudah benar Bahwa tabiatnya mulia Mengira bahwa tidak perlu lagi Merendahkan diri di hadapan Tuhan Seperti orang berdosa pada umumnya Tapi apabila kita melihat Terang Kristus yang bersinar Menerangi jiwa Kita akan melihat betapa Tidak suci Kita akan melihat motif-motif Yang mementingkan diri sendiri Motif-motif yang bertentangan Dengan Tuhan Barulah kita akan dapat menyadari Bahwa kebenaran kita Adalah sama seperti kain usang Kain kotor Dan hanya darah Kristus saja Yang dapat membasuh kita Di dalam teladannya Manusia pada zaman sekarang ini Keinginannya cemar Keinginannya dipenuhi dengan hal-hal yang cemar Hal-hal yang duniawi Hal-hal yang tidak bakah Sampai kedatangan Tuhan Hatinya kurang percaya Dan bibirnya Najis Anda ingat Kisah dari Nabi Daniel Di saat dia melihat Kemuliaan Tuhan Dia jatuh tersungkur Dia yang dianggap luar biasa Oleh begitu banyak orang-orang di Babylon Namun di hadapan Tuhan Dia menyadari bahwa dirinya Tidak ada Apa-apanya Siapa gerangan Ada padaku di surga Selain engkau Selain engkau Tidak ada yang ku ingin Di bumi Di bumi Tetapi aku suka Suka dekat padalah Aku menaruh tempat Perlindunganku pada Tuhan Alah supaya dapat Menceritakan segala Pekerjaannya Sekalipun Dagingku dan hatiku Habis lenyap Habis lenyap Gunung batuku Dan bagianku Tetaplalah Selama Selama Lamanya Tetapi Aku suka Suka dekat padalah Aku menaruh Tempat Perlindunganku Karena Tuhan Alah supaya dapat Menceritakan Segala Pekerjaannya Sebab sesungguhnya Siapa yang jauh Daripadamu Akan binasa Akan binasa Kau binasakan Semua orang yang berzina Dengan meninggalkan Meninggalkan Engkau Tetapi Aku Suka Suka dekat padalah Aku menaruh Tempat Perlindunganku Pada Tuhan Alah Supaya dapat Menceritakan Segala Pekerjaannya Tetapi Aku Suka Suka dekat padalah Aku menaruh Tempat Perlindunganku Pada Tuhan Alah Supaya dapat Menceritakan Menceritakan Segala Pekerjaannya Tetapi Aku Suka Suka dekat padalah Aku menaruh Tempat Perlindunganku Pada Tuhan Alah Supaya Dapat Menceritakan Segala Pekerjaannya Masmur 73 Ayat 25 Sampai Ayat 28 Di hadapan Tuhan Tidak ada dosa kecil Ataupun dosa besar Pertimbangan manusia Seringkali berat sebelah Mementingkan diri sendiri Tidak sempurna Tapi Ukuran Tuhan Atas segala sesuatu Adalah Sebagaimana Adanya Seorang pemabuk Dihinakan Bahwa dosanya Akan mengasingkan Dia dari surga Bagaimana dengan Keangkuhan roh Dikatakan Sementara Keangkuhan roh Mementingkan diri Dan ketamakan Yang terlalu Sering dibicarakan Tapi Dosa-dosa ini Yang paling dibenci Oleh Tuhan Karena bertentangan Dengan kemurahan Tabiatnya Jadi tidak ada dosa Yang paling dibenci Tuhan Dan paling tidak Dibenci Tuhan Semua dosa Sangat dibenci Oleh Tuhan Entah itu adalah Seorang pemabuk Atau seorang pencuri Tidak ada bedanya Level berdosanya Dengan orang-orang Yang mementingkan diri Yang sebetulnya Lebih banyak Diceritakan Di dalam Alkitab Orang-orang Yang mementingkan diri Yang mau menang sendiri Yang tidak Mengalah Perasaan Angkuh Tidak merasakan Perlunya Bergantung kepada Tuhan Sehingga Banyak orang Menutup hati Melawan Kristus Serta berkat-berkat Yang tidak ada Batasnya Untuk mana Dia telah datang Untuk merunikannya Oleh karena Banyak orang Merasa bahwa dirinya Sudah cukup baik Padahal Dia tidak melihat Ada kekurangan Dalam dirinya Dia tidak merasakan Perlunya Untuk Hadir Dia merasakan Tidak Mereka merasakan Tidak perlu Untuk merendahkan diri Di hadapan Tuhan Mereka tidak merasakan Kebutuhan Akan juru selamat Inilah mengapa Banyak orang Tidak memperoleh Hadirat Kristus Sebuah contoh Dari seorang pemungut cuka Yang dia berdoa kepada Tuhan Di dalam Lukas 18 Ayat 13 Dikatakan Ya Tuhan Kasihanilah aku Orang berdosa ini Dia merasakan Perlunya Dengan juru selamat Dengan beban Kesalahan Yang memalukannya Dia menghadap Tuhan Memohon Kemurahannya Serta Membebaskan Dia Dari segala dosa Kesombongan Orang-orang Farisi Doa Membenarkan diri sendiri Yang ditunjukkannya Membuat hatinya Tertutup Sehingga Pengaruh Pengaruh Dari roh suci Tidak bisa Menyentuh hatinya Karena jaraknya Jauh dari Tuhan Dia Tidak mempunyai Rasa Bahwa dirinya Cemar Berlawan dengan Kesempurnaan Kesucian ilahi Dia tidak merasa Kekurangan Sehingga Dia tidak Menerima Apa-apa Di saat Kita merasa Tidak membutuhkan Juru selamat Di saat kita merasa Dari kita sudah cukup baik Kita tidak akan bisa melihat dosa-dosa kita Dan merasakannya Maka dari itu Jangan lalai Untuk memperbaiki diri kita sendiri Apakah anda berharap Supaya menjadi lebih baik dengan usaha anda sendiri Yeremia 13.23 dikatakan Dapatkah orang Etopia mengganti kulitnya Atau macan tutul mengubah Belangnya Masakan kamu dapat berbuat baik Hai orang-orang yang biasa Berbuat Jahat Oleh karena itu Hanya di dalam Tuhan saja Kita dapat memperoleh Pertolongan Jika kita membiasakan diri Untuk Melihat hal yang jahat Di televisi Hampir semua Film-film yang diputar Menceritakan tentang Keserakahan Kekerasan Seks Abnormal Kemarahan Egois Dan lain-lain Semuanya membicarakan tentang itu Kalau kita biasakan pikiran kita Untuk melihat semuanya itu Bagaimana mungkin kita bisa Menghormati sesuatu yang baik dari Tuhan Dikatakan di Yeremia 13.23 tadi Bagaimana kita dapat berbuat baik Orang yang Hai orang yang biasa Berbuat Jahat Maka dari itu Jauhkan dari pikiran kita Film-film Musik-musik yang membawa diri kita Untuk Menikmati sesuatu yang jahat Kata-kata omong kosong yang jahat Kita harus datang Kepada Kristus Apa adanya Bila mana orang mengatakan bahwa Tuhan Terlalu baik untuk mencampakkan orang berdosa Biar dia memandang Pada salib kol-kol gotta Karena Tidak ada Jalan lagi Lagi mana Manusia dapat diselamatkan Karena tanpa pengorbanan Mustahil Manusia dapat melepaskan diri Dari kuasa dosa yang menajiskan Dan dipulihkan untuk berhubungan Dengan Mahluk-mahluk Yang suci Apa yang harus kita lakukan sekarang Kita telah melihat betapa Pentingnya bagi kita Untuk datang kepada Tuhan Kita telah melihat betapa pentingnya bagi kita Untuk memiliki pertobatan yang sejati Sebuah kebencian yang Tuhan tanamkan dalam hati kita terhadap dosa-dosa kita Bahkan dosa sekecil apapun Dosa tentang makanan, minuman, bertarak di dalam melakukan segala sesuatu Menjaga, menahan diri, menyangkal diri untuk tidak melakukan dosa Apa yang dapat kita lakukan? Di sini dikatakan Waspadalah terhadap menunda-nunda Jangan lengah membuang dosa-dosamu Serta mencari kesucian hati melalui Kristus Apa resepnya? Jangan menunda-nunda membuang dosa Contohnya dikatakan di sini Adam dan Hawa meyakinkan diri mereka sendiri bahwa dalam perkara kecil Seperti memakan buah pohon larangan Tidak akan mendatangkan akibat yang mengerikan Seperti yang pernah dikatakan oleh Tuhan Tetapi perkara kecil ini adalah pelanggaran atas hukum Tuhan yang tidak dapat diubah Itulah yang memisahkan manusia dengan Tuhan Seringkali kita berpikir, ah tapi itu perkara kecil Marah itu kan perkara kecil Makan makanan tertentu itu kan perkara kecil Itu bukan sesuatu yang besar yang Tuhan akan pertanyakan nanti Pikirkan kembali Adam dan Hawa jatuh karena melanggar perintah Tuhan Memakan buah pohon yang Tuhan larang Jika kita yang hidup di zaman sekarang ini Kita mengetahui apa yang Tuhan larang kita untuk kita lakukan Yang Tuhan larang di dalam hukumnya bukan karena Tuhan benci Tapi karena Tuhan begitu sayang sama kita Dia tahu rancangan apa yang dapat membawa kita kepada kebahagiaan sejati ini Tapi di saat kita melanggarnya, kita melawannya Menurut kita itu ah itu sesuatu yang kecil yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan Adam dan Hawa jatuh juga di dalam masalah yang kecil Sama dan mungkin lebih kecil daripada masalah yang Anda miliki Tapi perkara kecil ini adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan Yang tidak dapat diubah Itulah yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan Sesuatu yang Adam dan Hawa langgar Adalah sebuah peraturan yang Tuhan berikan Sebuah ketetapan Tuhan yang tidak bisa diubah Abad demi abad telah bangkit dari dunia ini Ratapan yang tidak kunjung putus Dan semua makhluk menanggung akibat pendurhakaan manusia Surga sendiri telah merasakan akibat pemberontakan dari melawan Tuhan Bukit Golgotha merupakan tugu peringatan dari pengorbanan yang menakjubkan ini Yang mengharuskan grafirat Atas pelanggaran terhadap hukum ilahi Janganlah kita anggap dosa sebagai masalah yang sepele Di saat kita melihat dosa itu seperti sebuah kotoran Anda bisa bayangkan jika di meja Anda ada kotoran binatang pada saat ini Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan tetap duduk dan bekerja seperti biasa? Atau Anda akan segera mungkin membuang itu? Bahkan bukan hanya dibuang Anda akan lap meja itu Anda akan bersihkan meja itu Membuat wangi meja itu Agar tanda-tanda dari kotoran dosa itu tidak lagi ada di sana Bagaimana dengan dosa kesayangan kita? Apakah kita akan memperlakukannya dengan hal yang sama? Tiap pelanggaran Tiap kelalaian Atau penolakan atas anugerah Kristus Mendatangkan reaksi atas dirimu sendiri Yaitu pengerasan hati Melembuahkan kemauan Mematikan pengertian Bukan saja membuat Anda kurang ingin berserah Tapi juga kurang mampu berserah Terhadap bisikan dan bujukan darah suci Jadi setiap pelanggaran yang kita langgar Sekali lagi berulang kali berulang kali Itu akan mengeraskan hati kita Sama seperti yang terjadi dalam kisah dari Firaun Dia mengeraskan hatinya berulang kali Sampai akhirnya Akibat yang besar terjadi Habis semuanya Tuhan mengetahui segala motif dan maksud Dalam Masmur 139 ayat 23 dan 24 dikatakan Selidikilah aku ya Tuhan Dan kenalah hatiku Ujilah aku Dan kenalah pikiran-pikiranku Lihatlah apakah Jalanku serung Dan tuntunlah aku Di jalan yang kekal Raja Daud mengatakan dalam buku Masmur 51 ayat 12 Jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan Dan perbaharulilah Batinku dengan rohmu yang teguh Bagaimana caranya Apa yang harus kita lakukan selanjutnya Pelajarilah Firman Tuhan Dengan berdoa Firman itu menyatakan Kehadapan kita Hukum Tuhan Dan kehidupan Kristus Prinsip-prinsip besar Mengenai kesucian Dimana tanpa kesucian itu Tidak seorang pun Akan dapat melihat Tuhan Di dalam Ibrani 12 ayat 14 Dengarkan baik-baik Firman Tuhan Sama seperti Mendengarkan suara Tuhan Dalam hati kita Apabila setan mengatakan kepada Anda Bahwa Anda Dosa Anda terlalu besar Pandanglah kepada juru selamat Dan bicarakanlah Mengenai pengorbanannya Akuilah dosa-dosa Anda Dan katakan kepada musuh jiwa itu Bahwa Kristus datang Ke dunia ini Untuk menyelamatkan Orang berdosa Dan Anda dapat diselamatkan Oleh kasihnya Yang tiada taranya Dalam 1 Timur 1 Ayat yang ke-15 Kita adalah orang-orang Yang berdosa besar Tetapi Kristus Telah mati Supaya kita Dapat Diampuni Karena itu Mintalah kekuatan Untuk meninggalkan Dosa-dosa lama kita Dan kebiasaan Kebiasaan buruk kita Mintalah kuasa dari Tuhan Untuk bisa membenci Dosa tersebut Agar kita Tidak melakukan kesalahan itu lagi Di titik itu Kita akan dapat merasakan Kebahagiaan yang indah Berjalan bersama dengan Yesus Mari Kita temukan kebahagiaan Sejati ini Bersama dengan Tuhan Apa yang Tidak akan Anda berikan Bagi seseorang Yang telah mati Untuk Anda Seorang yang mengorbankan Hidupnya Bagi Anda Dia bahkan Turun Dari surga Yang penuh Dengan kemuliaan Hanya Untuk Menebus kita Dan yang Paling luar biasa adalah Dia bahkan rela Terpisah Dari Bapak di surga Agar kita Hubungan kita Bisa kembali rukun Dengan Bapak Hari ini Marilah kita hidup Seturut dengan firman Tuhan Marilah hari ini Kita arahkan pandangan kita Tanya kepada Tuhan Tuhan Selidiki hati saya Jika masih ada dosa Kesayangan saya Marilah kita Melakukan hal yang sama Seperti Yesus Mengampuni Dosa kita Marilah kita hari ini juga Mengampuni kesalahan Dari orang-orang Yang bersalah Pada kita Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Karena Oleh karena pengorbananmu Kami dapat kembali Dipersatukan dengan Tuhan Oleh karena Engkau telah mati Tuhan Kami dapat hidup Hari ini Bapak Ajari kami Untuk bisa hidup Seturut dengan kendakmu Ajari kami Tuhan Untuk bisa mengampuni Dan mengasihi Bahkan merelakan hidup kami Bagi orang lain Karena engkau telah terlebih dahulu Menyerahkan segala sesuatunya Bagi kami Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Ucap syukur Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton